Seorang remaja berinisial RB asal Bogor terseret ombak saat hendak berenang bersama 5 orang temannya di Pantai Pasir Putih, Desa Pangumbahan, Kejahmatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Pada selasa 28 Maret 2023 sekitar pukul 8 pagi. Sebelumnya, RB bersama 5 orang temannya mendatangi lokasi Pantai Pasir Putih sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat. Setibanya mereka di lokasi kejadian, mereka langsung berenang ke Pantai. Namun saat berenang, 3 wisatawan remaja Bogor tersebut terseret ombak dan 2 diantaranya berhasil diselamatkan oleh rekan lainnya. Namun saat remaja berinisial RB terseret ombak ke tengah laut. Dengan adanya kejadian tersebut, salah satu korban selamat langsung berlari memberitahu warga setempat karena lokasi kejadian jauh dari pemukiman. Yang pertama kita berenang, datang dari Bogor berwisata ke ujung genteng di Pasir Putih. Kita datang pagi langsung pada berenang ke bawah, eh berenang. Cuma kita yang bertiga ke bawah Anyut Pak, ke tengah. Yang dua selamat, bisa ditarik sama teman. Cuma yang satu, ke bawah karena nggak bisa diselamatkan lagi Pak, semua sudah pada ngap-ngapan, udah pada panik lah gimana lagi. Usai mendapat laporan adanya salah satu wisatawan yang hanyut akibat terseret ombak di tempat wisata Pasir Putih di Desa Pangumbahan, tim Balawista dibantu warga langsung melakukan pencarian dengan menyisir pesisir pantai, hingga ke tengah laut dengan menggunakan perahu milik nelayan setempat. Jadi kronologi kejadian yang terjadi di Pasir Putih ini diperkirakan sekitar jam 7, kronologisnya para pengunjung anak-anak yang dari Bogor itu bermain ke pantai wisata Pasir Putih. Ketika mereka lagi pada asik berenang, kira-kira ada gelombang besar yang menerjang mereka. Akhirnya yang satu tenggelam, yang lima selamat, yang inisial yang sekarang yang masih dicari, inisialnya atas nama RB, diperkirakan masih dalam pencarian. Pencariannya lewat darat apa gimana? Ada yang sebagian, ada yang dari lewat darat, sebagian ada yang pakai perahu. Dari Kejabatan Cerajab, Kabupaten Sukabumi, Indra Sofyan mengabarkan untuk Dinamika News. Terima kasih telah menonton!